Oke, El Channel kembali lagi di Mitsubishi Pajero Sport Facelift tipe tertinggi Dakar Ultimate 4x4. Ini aja ciri-cirinya, ada itu Super Select. Untuk bahan di atas ini, plastik. Kemudian itu ada individual door warning ketika mati seperti itu modelnya. Untuk kunci, seperti ini. Bisa buat buka power back door juga. Kondisi pintu kebuka, kita coba startup aja. Nah, kayak gitu. Ada animasinya ya. Harusnya Mitsubishi Motors karena dia juga udah OM. Satu-satunya tipe yang dapat head unit OM ya. Kita coba tutup. Nah, jadi lumayan kedap. Untuk speedometer, karena dia udah fast lift, jadi udah jelas ya. Dia udah full DFT-MID, full color. Sama mulai dari tipe Dakar 4x2 biasa. Untuk informasi di dalamnya, kita bisa lihat. Jadi sini. Nah, ini ada untuk informasi gardannya. Malah lagi mode 4x4 apa enggak. Nah, ini ada untuk tampilan. Mau yang pakai RPM begini, atau kecepatan. Nah, kayak gitu. Kemudian, disini juga ada echo indikator. Average 1. Setelah data kondisi BBM, real-time kondisi BBM, trip B, trip A. Sama peringatan-peringatan. Kemudian, ini tab-nya. Ini ada multimedia. Ini untuk mode trip komputer. Dari sini, jarak hingga kosong. Nah, ini ada informasi. Ini untuk yang lebih jelasnya lagi ya. Nah, ini ada untuk setting. Ada tipe tampilan. Nah, ini mau tipe 1, 2, atau 3. Ini yang paling unik. Tipe 3. Nah, dia akan berubah. Bentuknya ngingetin kayak Pujo ya. 5.008, 3.008. Kayak gitu. Kita coba gas. Nah, tuh. Dia jalan. Kemudian, untuk subunit kecepatan. Nah, ini bisa di-sell. Pantuan pengemudi. Transport warning, dia juga ada-ada. Tampil juga di bawah situ. Atau di spionnya. Nanti saya kasih lihat. Kendali jarak jauh. Sudah Mitsubishi remote. Remote system ya. Bisa install di situ. Layan informasi. Pintu belakang, alarm istirahat. Nah, ini ada di-settingnya juga. Mau berapa jam. Kita diperingatkan untuk istirahat. Efek suara. Ada suaranya. Tiktok-tiktoknya bisa diatur. Nah, ada tombol. Tut-tut-tutnya ini bisa diatur. Bahasa. Satuan unit. Modusnya sama pengaturan pabrik. Untuk mengulang. Seperti itu. Lanjut di bawahnya di sini. Ada pedal shift-nya dia ini ya. Nggak nempel di setirnya. Jadi, nggak ikut gerak. Dia sudah untuk wiper sini sudah intermittent. Bisa di-set interval waktunya juga ya. Di sini. Ada yang belakang juga. Kemudian untuk yang di depan. Ini ada pedal shift juga. Untuk menaikkan. Ada headlamp washer. Model tekan. Di sini. Dan ini ada headlamp-nya. Dengan saklar fog-lamp terintegrasi. Sekaligus untuk sein di sini ya. Untuk stir. Di sini dia radius seputar 5,6 meter. Kemudian ini untuk pengaturan MID. Di sana. Ini untuk audio string switch. Di kanan ini bluetooth teleponi. Sama sebelahnya yaitu untuk adaptive cross-control. Di sini. Ada pilihannya ya. Dan ini untuk kamera. Kayak gitu. Sudah kamera 360 juga. Sama ada garis bantunya. Dan ada predictive line. Ketika digerakkan. Seperti itu. Jadi diakses dari tombol sini juga. Ketika dipencet. Dia menampilkan sisi yang berbeda. Nah ini. Baru dia kembali lagi mati. Pengaturan setir. Di sini. Tilt dan teleskopik. Dan sudah dikasih pair juga. Jadi ngaturnya gampang. Di sini ada tombol knob untuk dimer. Di sini ada airbag untuk driver. Total ada 7 airbag di mobil ini. Radius putar 5,6 meter. Dan di sini hard plastik. Kemudian kisi-kisi AC ada di kiri kanan head unit. Dan ini adalah head unitnya. Di sini ada setting. Yang bisa di setting ini. Ada sound control. Volume. Display. Bluetooth. Ada Android auto juga. Kemudian ada info. Tapi info versi ya. Bukan trip komputer. Kemudian multimedia. Ini ada home. Ini ada shortcut-shacketnya di bawah sini. Ini untuk volume. Dan ini untuk power. Seperti itu. Jadi ini saksanya OM ya. Di bawah ini ada hasard. Ini untuk buka power backdoor. Di belakang. Passenger airbag indikator. Dan ini AC-nya sudah dual zone. Ini yang depan sini. Kiri kanan bisa set sudara masing-masing. Untuk terpanas ada di 32. Dan terdingin ada di 18. Ketika sudah mentok ada bunyi ya. Kayak gitu. Kanannya lagi di sync. Jadi sama kiri kanan. Kalau syncnya dimatikan. Kiri kanan bisa beda-beda. Sudah auto climate control juga di sini. Rear defogger. Front defogger sudah dapat. Mode ini untuk arah semburannya. Sudah lengkap juga dia. Seperti itu. Dan ini untuk yang belakang. Aktifkan yang belakang. Adonannya. Rear. Ketika lampu senjata dinyalakan dia backlightnya warna ember ya. Di bawah ada dua input USB. Dan yang ini adalah untuk input HDMI. Nah itu dia. Sama di kanan masih dapat lagi power outlet. Ketika ada device Android dicolokkan di sini. maka langsung bisa trigger Android Auto. Defaultnya dia keluar di peta. Nah itu dia. Ini untuk home-nya. Nah ini tampilannya untuk Android Auto. di menu setting. Nah ini isinya. Dan bisa exit kalau mau keluar. Seperti itu. Kemudian sini tos transmisi dia 8 percepatan. Ada manual juga. Bisa dari pedal shift juga. Di bawah sini dia ada tempat penyimpanan. Motif sebelahnya. Daerahnya ini silver. Nah ini yang spesial ya. Kalau yang 4x2 ini tempat penyimpanan ini jadi super select untuk mengatur mode 4x4-nya. Di sini. Ada heel design control sama ada juga off-road mode. Ada tujuan ya. Tidak tersedia saat 2H, 4H. Park brake di sini elektrik dengan auto hold. Motif tengahnya ini di luarnya dia black piano. Di sini juga ada empuk ya. nyandarin dengkul juga udah enak. Kemudian di sini ada armrest fix. Tidak bisa dimajumundurin tapi dari kulit tetap empuk. Di bawah ada lagi tempat penyimpanan lapis blue drew. Seperti itu. Dan ini partisi-nya bisa dicopot. selain itu ada 2 buah cup holder dilapis karet bawahnya dengan pink jaren warna krum. Ini motif joknya. Dia headrest-nya adjustable. Dapet kulit di sini. Nah ini dia. Kemudian laci bisa dikunci. Soft opening pembukaannya. Dalamnya ada backlit-nya. Dan ini hard plastic. Ini juga hard plastic. Ada back sisi penumpang depan. Dan yang menyambung ya aksen silver-nya dari door trim sampai ke depan penumpang. Ada twitter di pintu door trim. Ini pilar A dengan hand grip fix. Seat belt di sini dengan head register. Hand grip di sini mulai retract. Sun visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. ini untuk buka-tutup sun roof-nya. Kalau di push dia bisa tilt. Tapi untuk plafonnya di sini dia masih manual. Lampu golam Nanny Spion auto-dimming elektro-chromatik sun visor kanan lengkap dengan vanity mirror lampu serta card holder. Untuk sisi driver juga masih dikasih hand grip model retract. ketika device android dicabut langsung hilang. Sekarang kita arahkan ke R coba. Nah ini langsung keluar kamera parkirnya dan ada garis bantunya juga. Di sini ada gambarnya ternyata nggak bisa dipencet ya. Gantinya yang dari setir tadi. Nah ini kamera 360. Ketika dia arahkan ke P langsung ganti dia. Ini layup dari door trim-nya sekarang kita keluar. Pengaturan dia sudah elektris di sini untuk sisi driver. Ini motif joknya. Di sini ada tempat penyimpanan model floating dan dalamnya ini ada untuk emergency smart key dimasukin sini kalau baterai habis tetap bisa stutter. Di tempat penyimpanan ya. Transmisi Matic dengan footrest di pojok. Ini untuk buka kakesin ini buka tangki bensin. Nah ini ada ultrasonic miss acceleration mitigation sama FCM juga ada jadi bisa nge-rem sendiri. Di sini ada ada portal warning juga ada vehicle stability control ini electric mirror activity trick sini dan ini untuk engine start-stop-nya. Ini kisih-kisih AC dengan framing silver untuk bunyi klakson kayak gitu bunyinya. Lanjut door trim pembukanya segini ada twitter kemudian bahan dari sini hard plastic ini motifnya black piano di sini soft touch kulit soft touch kulit empuk di bawah sini baru hard plastic semua ada speaker bottle holder dan door pocket serta lampu di pintu mendapat door lock window lock auto sisi driver aja dia sudah auto down dan untuk blind spot warningnya di sini ya fitur radarnya udah lengkap kalau yang ini mulai dari dakar ultimate 4x2 dia dengan sensor jepit juga untuk eksterior untuk masuk ini ada akses smart key model pencet door handle-nya warna krum dapet footstep help-nya dia kayak yang dakar pakai li2 sama tuton polis model palang 6 untuk profil bannya di sini dia menggunakan 265-60R18 kita nyalain dulu lampunya lampu utama di sini LED projector yang ini bawah ini DRL-nya ini sein kemudian ini fog lamp yang tengah ini untuk LED cornering lamp untuk mengikuti arah belok setir tapi hanya sampai di bawah 40 km per jam ada corner sensor dan ada headlamp washer kalau yang dulu sebelum festive ada mechanical pembuka yang ini langsung nyemprot aja ya ini dari depan ada housing untuk kamera 360-nya dan ini ada underguard-nya dan yang di bawah itu baja besi ya jadi keras gitu untuk mesin 2.500 cc di sini turbo diesel tenaganya 181 PS torsi 43 KGM kemudian ABS-nya kemudian ini udah dapet perdam juga dari samping di atas ada roof rail sepion atasnya chrome dan terdapat footstep juga corner sensornya 4 ya di depan di bawah sepion sini juga ada housing camera 360-nya untuk masker di depan ada aksi smart key model pencet ada lampu di pintu sama pengaturan jok sisi penumpang depan di sini dia masih manual ya ini yang tadi tempat penyimpanan model floating juga tembus sampai ke sisi penumpang depan serta ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan airbag sisi penumpang depan juga sudah bisa dinonaktifkan tetap dapat handgrip ya kiri dan kanan untuk naik di belakang sudah tidak ada aksi smart key lagi untuk door trim belakang bahan di sini hard plastic di sini soft touch sempuk soft touch sempuk yang amres yang kena tangan di sini di bawahnya ini hard plastic door handle chrome pembukaan power window dia masih misalkan segini jadi kalau ngulungin tangan masih terbentuk kaca emang belum habis ya dari yang previous lift juga begitu di bawah ada speaker bottle holder dan door pocket ada lampu di pintu serta cat lock model tuas untuk masuk ada footstep-nya kita coba masuk dapat handgrip juga buat naik di sini kita tekan ditutup jadi lebih kedap airbag pilar sampai di pilar B ya di belakang sini dapat 6P pocket tengah ini tonjelannya karena dia penggerak pad roda ada 2 buah USB slot sini ada colokan juga 220V 150W kayak di rumah arus AC si back pocket juga ada di belakang sisi driver serta ini layout dari dashboardnya Mitsubishi Vajero Sport facelift 2021 tipe dakar ultimate 4x4 ini sunroofnya yang pembukaan masi manual untuk tiranya ada kisi-kisi AC untuk yang di belakang sini handgrip model retract dengan hook kiri-kanan ada hooknya handgrip model fix untuk naik ada di sebelah kanan juga lampu kabin di atas kiri-kanan bisa sendiri-sendiri atau dua-duanya atau ikut lampu kemudian ini ada untuk pengaturan fan speed yang di belakang AC belakang dan ini untuk matikan seatbelt di sini dia masih menonjol headrest headrest di sini dua-duanya adjustable di ada dan kanan ada akomodasi armrest dengan dua buka folder di sini dipencet tapi masih diplastikin untuk jok sudah isofix ini layout dari door trim belakang sekarang kita lihat ke bangku baris ketiganya untuk masuk dari sini lantas tampilnya dan dia juga belum sliding kita coba masuk sebelum itu kita lihat dulu ada apa aja di belakang gak ada akomodasi apa-apa di sebelah sini ini pelipatan 50-50 untuk memperluas bagasi headrest dua-duanya adjustable dapet seatbelt 3 titik rapi tutup cover handgrip model retract sampai baris ketiga kiri dan kanan lubang AC juga sampai baris ketiga kiri dan kanan dan untuk penumpang tengah yang di tengah ini baris tengah yang di tengah dapet seatbelt di sini housingnya di atas kita lihat di dalam untuk yang di kiri ada dua buah cup holder beserta power outlet 12 volt top tether ada di setiap pucuk di belakang dan yang di sini untuk lampu kabin baris ketiga atau lampu bagasi duduk di belakang sini temen lega leganya sih dapet saya tinggi 180 tapi pahanya gak kesangka jadi kayak jongkok sekarang kita lihat bagasinya kita copot dulu seatbelt tiga titiknya tangki bahan bakar kapasitas 68 liter dikasih gantungan juga di sini supaya gak keleleran untuk mengisi bensin adusannya hook dan yang belakang cakram di belakang ada antena jackpin across trailer dengan diamond stop lamp rear defogger rear wiper desain lampunya led bar tapi panjangnya udah dikurangin ya sampai sini aja untuk reflektornya pindah ke bawah framingnya nyambung sama underguardnya corner sensor di belakang juga ada 4 ban serbi juga di bawah situ lampu plat nomor masih bolam serta untuk kamera mundur ada di sini dia agak ke kiri ya tangannya krum manjang sekarang kita coba buka bentar tombolnya ada banyak ya karena bisa sekalian kunci juga ini penampilannya ketika bangku baris ketiganya tegak di bawah ada telat penyimpanan dengan beberapa kompartemen dan buat buka ban serbnya di sini ada gantungan dan di belakang sini juga ada gantungan maksimal 4 kg ini untuk naro partisi ini untuk kelipatannya harus ditambel ke depan dulu di sini ini begitu juga sebelahnya kemudian kalau yang senderan ini lipatnya talinya beda ada di sebelah kiri dia recline juga ya satu tahap begitu juga yang di sebelah kanan ini kalau dirasa mengganggu ada kaitannya di sini ini power outletnya tadi kalau misalnya mau nyodot debu segala macam bisa dari sini di sini ada gantungan lagi di bawah dan di atas maksimal 4 kg lampu kabin di sini juga bisa sebagai lampu bagasi ini kondisinya ketika bangku baris ketiganya terlipat nah ini untuk nutup atau dari sini bisa sekalian dikunci juga ini tulisannya ya emblemnya 4x4 dakar ultimate serta ini desainnya dari belakang secara overall di belakang tetap dapet fan grip buat naik sama ini untuk wantes tambelnya dari sini kayak gitu kiri kanan bisa akses ke belakang dengan mudah kembali lagi ke depan kita coba matiin semua lampu mesin nah itu kayak gitu tampilannya serta ini penampilannya ketika bangku baris semuanya kelipat kondisi maksimal untuk ngangkut barang ini yang paling bagus ya udah adaptive cruise control udah bisa ngerem sendiri juga power out pollution mitigation blind spot warning and departure warning sistem radari udah lengkap kalau yang ini kita coba kunci nah ketika dikunci spion juga sudah auto-folding sekarang kita akan coba kick sensornya gampangnya sensornya tuh ada di bawah stop lemnya sini kita ayunkan kaki nah dia akan berkedip kemudian terbuka kita coba tutup dari sini ya nah ini kondisinya ini ketika semua bangkunya kelipat semua kita tahan yang lama gak mau yaudahlah kita coba tutup dari sini setara sama LED barnya nah itu dia dan dia akan nutup sampai beres oke terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mitsubishi Pajero Sport daftar ultimate 4x4 yang facelift tahun 2021 untuk barang ini unit kepunyaan Sunstar Kenjeran untuk harga dan nama ataupun ketat marketing nanti saya taruh di kolom deskripsi sekian